Beragam cara dilakukan untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi bagi anak-anak sejak dini. Di Semarang, Jawa Tengah, pendidikan antikorupsi disampaikan dengan cara mendongeng. Jambore Nasional Penyuluh Antikorupsi digelar di Semarang pada 20 hingga 22 Mei 2022. Acara ini digelar komunitas penyuluh antikorupsi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Semarang. Salah satu rangkaian dari kegiatan Jambore Nasional Penyuluh Antikorupsi adalah dengan kunjungan ke sekolah. Di SMP Negeri 22 Gunung Pati Semarang, kegiatan penyuluhan antikorupsi digelar dengan tema Dongeng Integritas. Kegiatan ini diikuti 40 siswa yang berasal dari kelas 7 dan 8. Dongeng dipilih sebagai media untuk menyampaikan pesan antikorupsi karena diniang efektif, menyenangkan dan tanpa terkesan menggurui. Dongeng memang menjadi metode yang paling efektif ya untuk menyampaikan pesan karena dongeng itu adalah seni mengatakan pesan tanpa mengatakan pesan. Aktivitas bercerita itu menyenangkan ya. Semua orang suka bercerita, semua orang suka mendengarkan cerita. Jadi hal-hal kita ngajarin, biasanya kalau kita perintah langsung ya, kamu jangan nyontek ya, nggak baik itu. Itu pasti akan sangat beda. Impact-nya ketika kita bercerita tentang seorang anak yang suka nyontek dan berakibat buruk sama dirinya sendiri, itu akan menyenangkan karena mereka mendengarkan, mereka terhibur di situ ya. Nggak ada tendensi, tidak ada tekanan, kita diajarin seperti itu. Para siswa yang mengikuti penyuluhan antikorupsi mengaku senang dengan materi Dongeng yang disampaikan. Menurut kamu penyuluhan antikorupsi dengan cara seperti ini bagaimana? Dengan penyuluhan antikorupsi ini, diharapkan para pelajar sudah sejak dini menghindari tindakan korupsi. Selain itu, para pelajar juga memiliki sikap berani untuk menegur jika mendapati adanya tindakan korupsi yang dilakukan keluarga ataupun temannya.